itu tuh walaupun aku warga asing, aku ternyata dapat diskon 50% gara-gara aku mahasiswa jadi kalau kalian pelajar di Malaysia dan kuliahan kalian tuh ada di Kuala Lumpur, kalian wajib banget bikin kartu concession card tas Genggo jadi tuh kayak gini geng jadi tuh kalau kalian pakai kartu ini nih, bakal dapat diskon 50% jadi tolonglah, kenikmatan yang udah pemerintah Malaysia berikan tuh, jangan dilewatin aja gitu, jadi nikmatin aja oke wow, you guys are lucky did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? according to the most recent Henley passport index, Malaysia is ranked 11th best it means that Malaysians can travel to 180 countries without a visa just as citizens of Liechtenstein, for instance it's actually ranked better than Cyprus, United Arab Emirates, or Monaco and far better than the Russian passport that I hold just think about it guys, you can travel visa-free to Andorra, Belgium, Finland, Kenya, New Zealand and 50 other countries that I would need a visa for well done Malaysia hello teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya kali ini kita masih mau ngelanjutin request-an dari teman-teman semua thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link request-nya ke DM Instagram aku di esrisky ya 10 kelebihan negara Malaysia dibandingkan negara yang lain langsung saja kita cek videonya 10 kelebihan negara Malaysia dibandingkan negara lainnya tentu saja yang pertama harga makanan dan biaya hidup murah faktanya Malaysia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan biaya hidup termurah diantara negara-negara berpenghasilan menengah atas di Asia wow luar biasa ya oke selanjutnya yang kedua memiliki fasilitas kesehatan terbaik kelebihan selanjutnya negara Malaysia ialah fasilitas kesehatannya yang termasuk 5 terbaik di Asia pasalnya negara ini terus berinvestasi dalam teknologi medis terkini hal ini terbukti dari terdapatnya 18 rumah sakit di negara ini telah terakreditasi oleh Joint Commission International luar biasa 3 lapangan kerja dan kesempatan bisnis yang luas dan selanjutnya nomor 4 sistem pendidikan level internasional Malaysia telah mengalami kemajuan signifikan dalam sektor pendidikan luar biasa ya teman-temannya dan selanjutnya nomor 5 keberagaman kultur yang harmonis Malaysia merupakan negara yang mempunyai beragam ras mulai dari Melayu, India, Tiang Hoa, Murud Iban sampai Bumi Putra orang asli juga ya tetapi semua ras tersebut hidup dalam keharmonisan ok nomor 6 rumah bagi banyak universitas top dunia standar dan kualitas pendidikan di Malaysia dimonitor dan diatur oleh Malaysian Qualification Agency Act 2007 dan Private Higher Education Institution selanjutnya nomor 7 infrastruktur yang memadai kelebihan negara Malaysia berikutnya ialah infrastruktur yang handal dan sudah bertaraf internasional Malaysia dengan visi progresif dan komitmen kuat telah berhasil membangun infrastruktur yang memadai dan berkelas dunia 8 iklim yang bersahabat kelebihan lainnya merupakan iklim Malaysia yang sangat cocok bagi hampir semua orang cuaca yang sejuk dan cerah mendominasi membuat masyarakat Malaysia merasa nyaman dan betah berlama-lama disini tak heran sebab rata-rata suhu di Malaysia hanya 26 hingga 28 derajat celcius tentunya dan selanjutnya nomor 9 paspor yang cukup kuat beberapa negara memiliki paspor yang lebih kuat daripada negara lainnya salah satunya negara Malaysia negeri jiran ini menempati urutan ke 10 paspor terkuat di dunia berdasarkan paspor tindex hal ini karena Malaysia memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan banyak negara tentunya dan yang terakhir adalah kaya budaya dan sejarah wow luar biasa ya teman-temannya wajib banget bikin kartu concession card tas enggung ini geng ketika aku masih statusnya pelajar di Malaysia atau mahasiswa di Malaysia aku tuh kala naik public transportation kaya LRT, monorail, MRT, bus aku tuh dapat diskon 50% geng dari tambangnya itu tuh walaupun aku warga asing aku ternyata dapat diskon 50% karena aku mahasiswa aku ternyata mahasiswa jadi kalau kalian pelajar di Malaysia dan kuliahan kalian tuh ada di Kuala Lumpur kalian wajib banget bikin kartu concession card tas enggung jadi tuh kaya gini geng dia tuh kalo kalian pake kartu ini nih bakal dapet diskon 50% jadi tolonglah kenikmatan yang udah pemerintah Malaysia berikan tuh jangan dilewatin aja gitu jadi nikmatin aja oke perusahaan digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar 6,5 miliar dolar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Oracle menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi memindahkan beban kerja ke cloud berinovasi dengan data analisis dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebelumnya Microsoft, Nvidia, Google, dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang dalam dua kuartal terakhir ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis di kuartal 2 tahun 2024 PDB Malaysia naik 2,9% melampaui proyeksi analis dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia Asia bumi bertuah Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang mana mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan bertuahnya negara Malaysia kerana kita berada di luar lingkaran api pasifik yang mana kita selamat daripada gunung berapi gempa bumi dan ribut taufan Malaysia merupakan satu-satunya negara yang berada di tanah besar benua Asia dan kepulauan Melayu-Burnia kedudukannya di rantau Asia Tenggara yang mengalami iklim tropika panas dan lembab sepanjang tahun menjadikan Malaysia negara yang ideal untuk dikunjungi sepanjang tahun tanahnya subur dan hasil bumi yang banyak rakyat Malaysia yang berbilang kaum berpegang kepada prinsip rukun negara dan sistem perlembagaan persekutuan kita mempunyai sejarah negara yang gemilang iaitu Kesultanan Melayu-Melaka dan kesemua ini merupakan aset negara atau sumber nasional yang penting bagi membangun negara Malaysia terima kasih Wow, you guys are lucky. Did you know that Malaysian passport is one of the strongest in the world? According to the most recent Henley Passport Index, Malaysia is ranked 11th best. It means that Malaysians can travel to 180 countries without a visa. Just as citizens of Liechtenstein, for instance. It's actually ranked better than Cyprus, United Arab Emirates, or Monaco. And far better than the Russian passport that I hold. Just think about it, guys. You can travel visa free to Andorra, Belgium, Finland, Kenya, New Zealand, and 50 other countries that I would need a visa for. Well done, Malaysia. Bukan hanya dari harga makanan dan biaya hidupnya yang murah, juga memiliki fasilitas kesehatan terbaik. Tentu saja memiliki lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis yang luas. Negara Malaysia ini mempunyai sistem pendidikan level internasional. Dan selanjutnya tadi ya, keberagaman kultur yang harmonis tentu saja. Nah rumah bagi banyak universitas top di dunia gitu kan. Dan terlebihnya ini kelebihan dari negara Malaysia adalah mempunyai infrastruktur yang memadai negara Malaysia, mempunyai infrastruktur yang memadai. Dan selanjutnya iklim yang bersahabat juga gitu ya, bertuah negara Malaysia. Pasport yang cukup kuat dan yang terakhir adalah kaya budaya dan sejarah tentunya. Dan tadi ada informasi yang baru ya teman-teman ya. Ternyata kalau menjadi pelajar gitu ya di Malaysia, misalkan melanjutkan study di Malaysia gitu, ada untuk potongan untuk 50%-nya jadi harus bikin kart apa gitu tadi. Itu benarkah untuk pelajar-pelajar yang melanjutkan study-nya di Malaysia, meskipun itu pendatang, bisa mendapatkan diskon 50%? Ya luar biasa juga, pantas saja juga ramai orang Indonesia juga yang melanjutkan study dan kerja juga di Malaysia. Ya intinya apapun itu, terbaik lah ya teman-teman yang mendengarkan berita-berita yang baik seperti ini. Menjalin silaturahmi Indonesia-Malaysia, karena itu tadi ya, ramai sekali orang Indonesia memang yang berada di Malaysia gitu ya. Jadi kita pasti sebagai orang Indonesia juga ingin tahu bagaimana sih berita dan info terkini dari negara Malaysia tentunya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Babis next time, bye! Terima kasih telah menonton!